Kita, saya selalu bilang kalau menjadi teman sama orang Indonesia, menjadi teman seluruh hidup. Saya kontak teman, dan, eh Rob, apa kabar? Dan kita selalu masih kontak-kontak. Bagi penikmat sepak bola Indonesia di pertengahan tahun 2000-an, mungkin sudah tidak asing dengan nama pemain asing yang rasanya sudah sangat menjadi pemain Indonesia. Sosok gelandang bertahan berkaki kiri yang betul-betul bisa memberikan banyak inspirasi juga saat ini untuk semua atlet di Indonesia dengan semua hal kesibukannya di luar lapangan. Seorang yang saya kenalkan, Roby Gaspar, kita akan hubungi melalui sambungan telepon. Halo, Roby. Roby Gaspar, bagaimana kamu, teman? Baik, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang. Sepertinya saya harus bisa menyapa kamu dengan beberapa bahasa, karena Roby sudah banyak sekali pengalaman di Indonesia, sudah merasakan banyak kultur di Indonesia. Betul kan, Roby, ya? Benar, benar. Saya kira-kira di Indonesia terus. Jadi, Roby, bagaimana situasi COVID-19 di Australia? Alhamdulillah, COVID-19 di sini tidak ada kes di kota saya, dan sudah mungkin dari bulan Mei kita tidak ada restriksi. Di sini hidup seperti bebas. Hanya tidak bisa keluar negara atau keluar Australia-barat. Tapi, ya, di sini semua baik kita sangat-sangat beruntung. Saya bisa tinggal di Australia-barat, dan di sini seperti biasa, tanpa tidak bisa traveling di luar kota saya. Tapi, ya, saya sangat berdoa, ya, kita sangat-sangat beruntung di sini. Oke, senang mendengarnya seperti itu. Keadaannya makin lebih baik. Semoga akan jadi terus lebih baik lagi, ya, keadaan di dunia dan juga di kota tempat-tempat tinggal kamu. Kamu masih stay di Perth, ya, Roby? Ya, masih. Saya asli berasal dari Perth, di Fremantle, dan ya, di sini. Saya sangat bangga kota saya, ya. Kita seperti negara sendiri Australia-barat. Jadi, Roby, apa aktivitasmu selama ini? Mungkin juga sebelum pandemi, setelah pandemi, juga seperti apa mungkin bisa diceritakan juga? Boleh, boleh. Oke, waktu saya keluar dari Sepak bola, saya tidak tahu apa saya mau menjari, ya. Saya mungkin masuk pensiun tahun akhir-2018, saya cedera, dan saya pikir, oke, apa saya mau bisa membuat sekarang, dan saya kembali ke perculia di Merdok University, di jurisan Bachelor of Business, dan saya punya major di dalam accounting dan bahasa Indonesia. Wow, ya. Ya, dan saya sangat-sangat serang saya bisa kembali ke Universitas. Saya selalu mau mengecekan Universitas. Tapi waktu saya bermain bola, saya tidak ada waktu dunia, dan tidak ada kesempatan untuk selesai Universitas. Dan saya waktu di Universitas juga mulai bekerja untuk FIFPRO. FIFPRO itu adalah asociasi pemain seluruh dunia. Dan waktu itu saya bisa ke Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, ke Korea, India, dan untuk membantu asociasi pemain di situ. Anda tahu saya waktu di Indonesia, di Exco API. Ya, betul. Saya sangat bangga dan mau lihat hak pemain yang menghormati. Dan saya menjadi chairman di FIFPRO di Bilal-Ruby, dan saya bilang, ya, saya mau. Dan setelah itu, di 2015, saya juga mulai bekerja di PFA, Professional Footballers Australia. Itu sama seperti api di Indonesia, tapi PFA di Australia. Dan saya berkerja di PFA di Australia, di role player development manager. Artinya player development manager, kita punya tiga kawpila, tiga, okay, education, transition and change, dan wellbeing. Kita bilang kalau pemain yang punya education, dan kita mau transisi lebih muda, dan kalau nanti well-being juga tidak ada masalah. Kita selalu bikin mungkin survei, dan main yang keluar dari sepak bola, kalau mereka tidak punya planning, mereka nanti ada masalah dengan well-being juga. Dan kita berkerja kras, supaya semua pemain bisa bikin mungkin bisa universitas, mungkin coaching, bisa pakai business, mereka bisa bikin dua-dua yang waktu mereka main juga. kita bilang tidak ada excuse. So, saya sampai sekarang masih berkerja di PFA, dan sekarang saya ambil juga two roles lagi. Satu role, transisi semua pemain dari ALEE, di seluruh Australia. Saya membantu mereka, kasih mereka support, waktu mereka keluar selama dua tahun setelah. Kita kasih mereka support. Dan saya juga mungkin dua minggu yang lalu, sekarang di Past Players Program. Semua pemain dari Australia remain professional. Mereka masuk di Past Players Program, dan sekarang kita membantu mereka juga. Dan kita, misalnya di Perth, dua minggu depan kita mau bikin acara untuk mereka. Mereka semua bisa datang, bisa berkumpul lagi, bisa bicara, kita bisa membantu juga. Dan kalau ada yang networking, dan kita seperti, bikin keluarga, Past Players Program. Dan waktu itu juga, saya juga mulai masuk di Committee, Australia Indonesia Business Council. Selama dua tahun, saya menjadi Committee Member, angkota di situ. Setelah itu saya mundur, dan saya juga mulai bikin speaking business dengan Australia dan Indonesia. Men waktu itu business dari Australia, masuk di Indonesia. Waktu saya di Indonesia, saya bikin, saya punya teman baik, kontak, dan saya selalu punya seperti passion, dan idea, bagaimana kita bisa, men per bajing hubungan, dan ta Australia dan Indonesia. dan saya fikir, okay, lewat sport bisa bikin sports diplomacy, business-to-business relations, kita bisa improve juga. dan mungkin satu tahun yang lalu, saya menjadi Vice Chair, wakil kutuwa di ARBC, dan waktu COVID kutuwa di Harus Mundur, gara-gara dan kerja tirana waktu, dan saya sekarang akti kutuwa ARBC. Dan mungkin dua bulan yang lalu, saya kembali ke kuliah, mem bikin Masters International Relations, saya mulai itu. dan ya, saya sedikit kerja juga, dan ya, saya suka bekerja, dan suka busy, supaya transisi lebih mudah. Dan saya bilang, kita bilang, kalau kamu 10 tahun, bermain sepak bola profesional, harus mungkin ada 7-10 tahun, untuk transisi keluar dari sepak bola. Saya kagum sekali, dengan semua cerita kamu, Robby, karena betul-betul setelah karir, sepertinya juga tidak kalah sibuknya, dengan hari-hari menjadi atlet. Mungkin beberapa kesibukan kamu, yang tadi sempat kamu jelaskan, yaitu di Australia Indonesia Business Council, apakah itu juga nantinya, mungkin ada kesempatan, mungkin bekerja sama dengan APPI, misalnya juga memberikan tambahan edukasi, kepada teman-teman khususnya atlet sepak bola, dan juga mungkin atlet olahraga di Indonesia yang lain, bagaimana juga meng-create beberapa, ya, kamu bisa menjadi role model misalnya, share the story, education, tentang bagaimana, pentingnya ketika berkarir juga, ketika masih menjadi atlet, tentunya juga tetap harus memperhatikan, kehidupan setelah mereka, karir menjadi pemain. Menurut kamu bagaimana? Ya, pasti, pasti. Ada 24 jam di dalam satu hari, kita bilang, kamu bisa tidur 8-10 jam, tidak masalah, dan bisa latihan mungkin 3, 4, 5 jam, itu 15 jam, dan setelah itu, kamu mau bikin apa? Kita masih ada mungkin 9 jam, bisa studying, bisa berkuliah, bisa punya bisnis, bisa coaching, kita bilang tidak ada alasan, kita bisa bikin dua-duanya, itu semua di dalam otak, kalau bilang bisa, pasti bisa, kita selalu bikin positif, kita selalu bikin, oke, do career pathway, bisa bikin dua-duanya, itu tidak ada alasan, saya tidak ada waktu, kita bilang, kalau mau cari waktu, pasti ada waktu, dan, ya, kita ada bagus banyak contoh di Australia juga, mereka sekarang main di Perth Glory, mereka juga berkuliah sebagai pengacara, ya, ada bisnis, ada juga bikin pro license, A license, B license, itu semua, ada yang punya building company juga, mereka juga bisa bermain, dan juga bisa bekerja juga, kita bilang, pemain pintar di luar lapangan, pasti pintar di dalam lapangan juga, oke, Robby, kamu juga aktif, sebagai vice president, vice chairman ya, di Balai Bahasa Indonesia Perth, sebenarnya, kita semua di Indonesia juga, kaget, terutama saya gitu, itu bisa diceritakan juga, Robby, apakah, misi dari Balai Bahasa Indonesia Perth? misi saya kemarin, mundur saya dua tahun, di Balai Bahasa Indonesia Perth, dan saya mundur kemarin, tapi visi Balai Bahasa Indonesia Perth, untuk educate orang, itu seperti, begin class, bahasa Indonesia ada, class beginner, ada intermediary, ada advanced, juga ada yang bahasa, mungkin, kalau communication, dan itu visi untuk memperbaiki, dan hubungan antara Australia, dengan Indonesia, dengan bahasa, lewat bahasa, dan kita bikin acara yang kecil, kita bisa bawa orang, oke, ini budaya Indonesia, ini bahasa Indonesia, kalau mau bikin business di Indonesia, mungkin harus mulai, belajar bahasa Indonesia, karena, kalau punya bahasa Indonesia, tahu, lebih mudah bikin business di Indonesia, kita bilang, dengan language literacy, dapat cultural competency, oke, dan bisa, faham, mungkin, cara Indonesia, budaya Indonesia, dan lebih mudah, untuk, bikin business di Indonesia, kita bilang, kalau, belajar, bahasa Indonesia, lebih menghormati, budaya Indonesia, wow, itu menarik sekali, Robby, apa namanya, betul-betul, kamu juga sangat aktif juga, sepertinya, juga menjadi duta, Indonesia di Australia, khususnya di Perth, dan kita sangat bangga, mendengarnya, nah, salah satunya juga, yang saya perhatikan, sangat aktif sekali, dengan social development ya, Robby, terutama juga, ketika sejak masuk ke api dulu, terus kemudian juga, terus memberikan campaign, banyak hal, tentang bagaimana, pemain sepak bola di Indonesia, hal positif ini, menurut kamu, apa sebenarnya, yang menjadi kecintaan kamu, terhadap Indonesia, Robby? saya selalu, waktu saya baru datang di Indonesia, saya lihat orang Indonesia, mereka, saya tidak mencinta dengan Indonesia, saya suka, suasana Indonesia, selalu, ada, always something happening, terhadap, saya tidak mencinta dengan orang, budaya, makanan, saya punya banyak teman, masih di Indonesia, kita harus berkontak, kontak, dan, dan itu, dan itu, saya langsung datang, langsung suka, saya bilang, nadaper berapa, kesempatan saya main di Thailand, di Myanmar, di India, kembali ke Malaysia, tapi saya, mau tetap tinggal di Indonesia, karena saya suka Indonesia, dan, itu, saya tidak tahu, saya bisa, di dalam hati, atau, di sini, ya, rasa seperti, waktu saya orang Indonesia, ya, dan saya, mau lihat, lihat potensi Indonesia, di sepak bola, di negara, dan, kita tetangga, dan, dan saya, ya, sangat bangga dengan, sepak bola, dan Indonesia. Oke, Robby, kamu menghabiskan, kamu menghabiskan, banyak tahun di Indonesia, yang paling, kamu rindukan apa? Oh, waktu saya bermain, yang itu, 90 menit, karena, saya main dengan teman-teman, di satu tim, main di luar, main di, di stadion besar, mungkin, apapun, lima puluh orang, dan kita bisa, mungkin, menang, atau seri, dan, ya, itu juga, kalau main di, cam down, itu, penonton di belakang kamu, itu, seperti 12, atau, 13th Man, dan, ya, dia juga bisa, jalan di, jalan di, di Jakarta, jam dolas, malam, malam, macet, dan, mungkin, bisa ke, popwa, ke, makasar, ke, acet, ke, di mana-mana, dan itu selalu ada, it's alive, you know, Indonesia tidak, tidak tidur, di sini, kita, di sini, SPI, tapi di Indonesia, selalu ada hidup, ada, ya, itu, susah, menjelaskan, tapi, ya, itu, tidak, yang terjadi. Kapan terakhir kali, kamu datang ke Indonesia, Robby? Terakhir kali? 2019. Oke. Terakhir 2019. Oke. Terus, kota mana, Robby, yang menurut kamu, memberikan banyak, seperti, memori, yang tidak pernah, kamu lupakan? Ada mungkin, ada kota spesial tertentu, yang mungkin, kamu pernah ingat? Oh. Setiap kota, saya bermain, ada ingatan yang spesial. Pertama, di main di Persita Tangerang, 2005, tinggal di Tangerang, di Karawaci, dan, bisa ke Jakarta, bisa jalan-jalan ke situ, dan juga ke Balikpapan, main tinggal di Borneo, itu, kotanya juga sangat bagus, saya sangat enjoy, tinggal di situ juga, dan saya, kita punya tim yang bagus, yang bisa masuk di Lapan Besar, dengan Persiba di 2006, dan juga main di Malang, Malang kota yang indah sekali, di gunung, dan juga makanan buah, yang apel, yang makanan juga, dan juga tinggal di Bandung. Bandung sangat juga indah kota, juga ada macet, di hari Sabtu, sama minggu, orang Jakarta datang, dan tidak susah keluar, tapi juga, bagaimana mereka cinta Persif, itu sangat-sangat luar biasa, dan main di kandang, main di luar, selalu stadium penuh, dan seperti bisa main di, Iria, Majurita, atau Barcelona. Nice. Siapa teman yang paling dekat, dengan kamu, Robby, selama di Indonesia, atau mungkin sampai sekarang pun, juga masih sering aktif, berkomunikasi? Ada beberapa, Sofian Murhan, kita bermain, bersama di Persifat Tangerang, dan di Persifat Balikpapan, juga saya dekat dengan, iznah anali, siapa lagi, infan, siapa lagi, teman-teman, di api, di perario, dan, ya, saya selalu bilang, kalau teman sama orang, menjadi teman sama orang Indonesia, menjadi teman seluruh, itu, ya, mudah, saya kontak teman, dan, eh, Robby, apa kabar? Dan, kita selalu masih kontak-kontak. Oke. Robby, selama kamu bermain, Persita, Persiba, Persema, dan terakhir mungkin Persib Bandung, memori apa yang paling, kamu ingat, yang mungkin ada cerita, sangat mengesankan, atau cerita unik, yang bisa diceritakan kembali, nih? Oh, waktu main di pertandingan LP, pertama, ya, Anda ingat, bisa main di pertandingan itu, itu main di Liga yang, seperti tidak besar waktu itu, main di opening game, itu besar juga, main di Lapan Besar, untuk Persiba yang klub kecil, bisa masuk di Lapan Besar, dan kita bisa seri, Lapan Besar, di solo, di pertandingan pertama, di Lapan Besar, dan Persib menjadi juara, main di Persib, main untuk Persita, Tangerang, itu yang pertama pertandingan saya, main di Pasoran, Laut Besar Kapas, kita main di Manium, karena stadion masih renovasi, dan, masih ingat nggak, result-nya berapa? Kita kalah, kita kalah 1-0. Oke. Di Mungke, di akhir, kita main sangat bagus, tapi kalah, tapi saya sangat ingat itu, sangat panas, main di jam 3.30, bulu, dan, karena biasa di Malaysia, kita main jam 8.45, dan jam 8.15, tapi, saya pertama kali datang, saya sangat, sangat, kaget, lihat standar sepak bola, sangat, lebih bagus dari para Malaysia, lebih, lebih keras, lebih cepat, dan saya sangat, sangat, kaget, wow, ini liga luar biasa, dan, saya menurut saya, salah satu pilihan, liga Indonesia, yang paling, top di, seluruh Asia, Asia Selatan, itu, South East Asia, sampai mungkin, 2011, mungkin, 2012, tapi, waktu ada masalah, dengan, LPI, dan ISL, dan itu, banyak pemain keluar, dan, ya, Thailand menjadi, liga mungkin yang lebih, lebih bagus, dan juga, Vietnam juga, tapi, ya, seperti bisa main di Papua, bisa main di Taranata, di Aceh, di, 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 di keliling seluruh Indonesia, itu, ya, itu seperti dream come true. Oke, Robby, kamu keliling Indonesia, hampir semua kota, juga sudah banyak, kamu bermain di sana, ada satu stadion, yang mungkin, membuat kamu, paling, menarik, atau sangat-sangat, ditunggu, untuk kamu bisa main di stadion tersebut? Oke, yang paling menarik, ya, mungkin, mungkin, di, Bola Mongondo, persi bom, kita sampai di Manado, ambil, bis, nam jam, ke kota yang kecil, datang, dan, ada stadion itu, kayu, stadion kayu, pasal, pasal, di kotak kecil, dan ada bentol juga, yang motor, dan ada musik, dan sampai sangat kage, di, di, di middle of nowhere, waktu main di situ, itu sangat bikin saya, juga kage, juga main di Wamena, Wamena itu dingin juga, karena di gunung, tapi yang stadion, saya juga suka main di, di stadion Persifal Balikpapan, yang stadion yang Pertamira, karena sangat ketat, banyak penonton, dan ya, saya suka, karena kita bisa, pressing, pressing, waktu main di situ, dan, ya itu, selalu bermain itu, dengan tempo tinggi, tapi, saya juga suka, melayani di JBK, main di JBK, itu stadion luar biasa, dan bisa main di situ juga, dan juga, suka main di, stadion, ya Jalok Harapan, waktu bermain di Persifal, kalau stadion itu penuh, ya gila, seperti, seperti itu, tanah juga, bergoyang ya, ya bergoyang. Luar biasa, Robby, sebenarnya, apa sih, kamu udah keliling, beberapa negara juga, main bola, yang membedakan sepak bola Indonesia, tadi kamu bicara juga, sepak bola Indonesia, lebih baik kualitasnya, dibanding Malaysia, sebenarnya, apa yang juga, yang membuat sepak bola Indonesia, berbeda dengan yang lain? Mungkin, itu penonton, penonton, ya penonton, mereka gak, duduk, mereka triak, mereka joget, mereka menjani, itu bikin koreo, juga, saya selalu bilang, di Indonesia, sepak bola lebih profesional, juga, kita punya, saya datang, dan, seperti Malaysia, saya harus, cuci baju sendiri, di Indonesia, di Indonesia, kita punya, orang yang bisa cuci baju, bisa, persi-persi, sepatu, dan lain-lain, dan, waktu kita traveling, mereka bawa semua sepatu, itu, seperti, yang kita bilang, yang healthy, chill, tapi, itu, merasa seperti, orang profesional, bermain sepak bola profesional, dan, misalnya, masuk di, hotel, mereka datang, bawa dua botol, air putih, yang besar, bisa minum terus, ya, itu, yang hal-hal, kecil, tapi, besar, untuk menurut saya, oke, dan, kalau misalnya, kita bicara tadi, kekuatannya, dari sepak bola Indonesia, sekarang juga, kalau kita bicara, sepak bola adalah industri, di semua dunia ini, yang menjadi kelemahan, atau, ingin menuju, yang harus diperbaiki, oleh sepak bola Indonesia, apa itu, Robby? Ya, oke, saya selalu positif, saya selalu, saya selalu, kalau harus, kalau tinggal di Indonesia, harus menjadi optimis, ya, dan, menurut saya, mereka harus, memperbaiki, eh, fasilitas untuk, eh, latihan, ya, mereka harus, fasilitas untuk latihan, harus punya, fasilitas latihan, yang bukan, latihan di lapangan, waktu, misalnya, di stadion, harus punya, fasilitas, sendiri latihan, oke, dan juga harus, melalui dengan, coach education juga, di anak yang muda, kita harus melalui dengan muda, untuk fasilitas mereka, juga, harus education, dan, itu yang mungkin, hal fasilitas latihan, dan juga, coach education, improve, kasih kesempatan, untuk, bagaimana coaches, bisa menjadi, bikin, C license, B license, A license, pro license, kita bisa menjadi lebih, menurut saya, bisa, sepak bola, bisa, merupakan, dan bisa meraih sukses, dan juga, kalau bisa, lebih banyak pemain, Indonesia bisa keluar, main di luar, dan mendapat pengalaman, dan kalau bisa, kembali, main untuk Tinas, atau di Liga Indonesia, nanti yang lebih kuat, menurut saya, kalau membawa pemain asing, bukan hanya cari, pemain yang bagus, harus cari, orang yang punya karakter, bagus juga, yang bisa bikin contoh, untuk yang pemain muda, dan pemain Indonesia, ya oke, bisa pemain kualitas, tapi kalau mereka, contoh, mereka, misalnya, bagaimana, mereka bisa, hidup, hidup, dengan hidup cara, kalau tidak profesional, itu, untuk pemain muda, mereka lihat itu, mereka pikir, oke, dia, pemain bagus, tapi tidak profesional, oke, kita harus cari, karakter yang, nomor satu, menurut saya, dan pemain, dan juga harus bikin, bawa orang yang bagus juga, ya, yang, we say, good people, you know, dan saya lihat, ada berapa pemain yang bagus, kemudian Indonesia, seperti Mako Simic, dan lain-lain, tapi, saya belum bertemu dengan mereka, tapi, I hope, saya berharap mereka orang bagus juga, dan bikin, celto, yang bagus untuk, yang pemain muda, dan orang Indonesia, karna, jangan bahwa pemain yang biasa, harus pemain yang level, yang lebih bagus dari pada, yang ada di Indonesia juga. Jika ada satu kesempatan untuk, seorang Roby Gaspar, untuk berkontribusi lebih di sepak bola Indonesia, kamu ingin menjadi apa, Roby? saya tidak mau, karena terlalu, itu volatil, ya, saya di Indonesia, dan juga, saya di Indonesia, saya di Indonesia, kita berkontrol Anda, kita berkontrol Anda, llamai perkontrol Anda, dan juga, saya di Indonesia, dengan bisnis sepak bola juga. Bukan hanya menjadi pelatih, tapi direkte teknik. Lihatlah whole holistic picture of the club. They can financial, management, junior, dan senior juga. Karena kita harus cari holistik kalau mau menjadi sukses. Ya, betul. Karena buat saya, seorang pribadi Roby Gaspar yang sudah tahu semua tentang kualitas sepak bola Indonesia dan juga kamu juga punya international network. Kamu juga punya pengetahuan juga tentang sepak bola. Bagaimana cara membangun industri sepak bola juga secara luas. Jadi ini merupakan sebuah profil yang bagus juga. Mungkin nantinya kamu juga saya harapkan bisa punya kontribusi lebih di sepak bola Indonesia, Roby. Bisa datang, stay di sini. Kita sama-sama membangun. Nah, terus kemudian Anika, seperti kamu sekarang bekerja di marketing, itu ya, dan juga punya kamu punya pengetahuan holistik ke futbol. Seperti kita harus pikir, kita harus pikir, jangan sepak bola hanya itu ada yang berbeda, yang berbeda, supaya bisa menjadi sukses. Betul. Roby, harapan apa untuk sepak bola Indonesia? Dari kamu? Pertama, yang bisa punya liat yang kuat dan juga bisa juara Suzuki Cup dan bisa masuk di Asian Cup dan mudah-mudahan bisa masuk di Piala Dunia. Kita harus target sangat-sangat tinggi, sangat-sangat coba itu ya. Tapi, kita harus punya planning. Mungkin itu 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, tidak masalah. Tapi, kita harus follow that plan ya. Kita harus tidak bisa kiri-kanan, kita harus fokus. Oke, kita punya target masuk Piala Dunia. Oke, kita harus bekerja semua, bekerja bersama, cari yang jalan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia supaya bisa meraih sukses, menjadi sukses. Keren banget itu. Moga-moga semua bisa tercapai ya, Roby. Roby, sebuah obrolan yang sangat luar biasa, membangkitkan banyak memori juga dan juga memberikan yang terpenting adalah buat saya dan juga kita harapkan pemirsa dari Akurasi TV juga akan mengetahui bahwa seorang Roby Gaspar banyak sekali berkecimpung di sepak bola Indonesia dan juga memberikan masih belum berhenti sampai detik ini pun juga Tadinya saya sudah siapkan skripnya dengan bahasa Inggris, Roby. Tapi kamu menjawab bahasa Indonesia dengan sangat lancar sekali dan ini merupakan sebuah kebanggaan buat kita semua orang Indonesia dan kita harapkan banyak hal positif yang tetap Roby akan berikan juga tentunya kerjasama Indonesia-Australia makin kuat dan mungkin saya berikan kesempatan mungkin ada beberapa kalimat terakhir dari Roby Gaspar untuk sepak bola untuk kehidupan masyarakat di Indonesia apa itu, Roby, misalnya? Saya mau ucapkan pertama terima kasih kepada Indonesia beri saya kesempatan untuk datang dan bisa bermain sepak bola di Indonesia selama 8 tahun dan saya masih punya hubungan yang baik dengan Indonesia dan mudah-mudahan itu bisa berlanjut dan ya terima kasih kepada kamu, Ndika sama-sama beri saya kesempatan bisa datang dan kita bisa bicara tentang kehidupan saya di Indonesia dan pengalaman saya di Indonesia dan ya kalau saya bisa membantu sepak bola Indonesia saya selalu membantu saya selalu di sini dan mudah-mudahan semua orang Indonesia bisa menjadi stay safe dan mudah-mudahan kita bisa bertemu segera kita bisa lihat kalian bisa datang ke Australia dan lihat bagaimana kota Perth itu sangat indah juga kita tetangga hanya 4 jam dari Jakarta lewat pesawat betul sekali oke Robby terima kasih sekali mesej yang sangat indah sekali dan juga banyak edukasi yang kita dapatkan pada hari ini dan kita harapkan kita tetapkan kontak semuanya kita akan banyak mencoba berikan hal-hal positif untuk bisa bekerja sama juga antara Indonesia dan Australia khususnya Perth kita harapkan kita nantikan semoga kondisi pandemi akan terus berangsur lebih baik sehingga kita bisa memberikan sesuatu yang lebih positif Robby terima kasih sekali waktunya salam untuk keluarga semuanya thank you sampai jumpa